Oke semuanya, selamat datang Jadi kali ini kita bakal membahas Tear list yang ada Di Sunirebi, cuman untuk Tear list ini bisa dibilang Saya dapatnya dari discord juga Dan juga ini bisa dibilang Enggak pasti Bukannya, untuk pasti bisa dibilang Enggak terlalu pasti juga, kenapa? Karena nanti itu juga Nanti bakal ada perubahan, kenapa? Karena meta dan juga ada hero baru Sekadang kan ganti-ganti Jadi untuk sekarang ini bisa dibilang Tear list untuk saat ini Kalau begitu kita lihat dulu Dari paling bawah Tear list paling bawah atau bisa dibilang Paling jelek dan gak terlalu pake sih saya nih Asyik beneran, Sanji itu Walaupun kita dapet di awal gak kepake Saya aja langsung ganti Dan juga bisa dibilang Si cewek, kolosium Beban Oke kita lanjut ke D Ternyata Kalian bisa lihat Magellan ini D Bisa dibilang bagus sih dulu kan Tapi yang namanya juga sekarang sudah ada yang bagus lagi Kenapa juga Magellan D Sebenarnya saya setuju juga sih Walaupun dia bisa dibilang ultinya keren Tapi damage D itu gak terlalu sakit Dan bisa dibilang Walaupun dia memiliki efek racun Tetap aja loh Biasa saja Lalu ada buggy Ada si karakter top up yang kita dapatkan D juga Lalu ada Frankie Untuk yang C Ada si Ini si krokodil Dikira saya krokodil ini bisa lumayan bagus loh Ternyata Kok mau C lah Karena sekarang Kalau saya sih memang bagus joro sih Lalu ada si Rob Robby Ya si No Robin Robin Dia ada juga di C Di B Ada karakter yang bisa dibilang dijadikan gambar Mug Ya berdepan Lalu ada si Brook Ada si karot Dikira saya karot ini bisa dibilang tinggi loh Ternyata pas saya dipakai di arena Kalau kalian dev favorite itu gak terlalu jadi Jelek Tapi kalau kalian pasang di adventure GG loh Karot ini kok di adventure Lalu untuk di A Kalian bisa lihat Disini ada Tashigi Ada Nami Nami sekarang sudah saya ganti Saya lebih suka ambil chopper Eh ambil chopper Saya ngambilnya si Usopp Saya Nami saya ganti Usopp Nah kalian bisa lihat nih Usopp S Tashigi Nah untuk di S ini bisa dibilang Yang saya sangat suka itu Ada nih Si ini Mister 3 Asli keren Sekiranya bisa ngestone-gestone gitu Lalu kayak saya pake Lau Kalau yang SS nya ini Saya pake kedua-duanya sih Kalau Enel sama Kuma Kayaknya gak saya pake dulu Karena kan masih memerlukan Mahal ya karakternya Makanya saya pengen fokus sama S Sama Gikomoriya dulu Dan juga kan untuk saat ini S sama Gikomoriya itu Adalah tier yang bisa dibilang Paling tinggi Jadi inilah untuk tier-tiernya Jadi untuk kalau kalian masih Masih gak punya yang tier SS Tenang saja Karena tier S ini juga sudah GG Semuanya itu yang menentukan sih Menurut saya itu Kebagusan hero nya itu Ya bisa dibilang Seperti yang di S ini Di Anu sudah bisa dibilang Sudah lumayan bagus Tapi yang menentukan Yang akhirnya itu juga adalah Upgrade nya Evolusi nya lah Developer nya lah Level skill nya lah Dial nya lah Jadi yang paling penting itu juga Pengupgrade nya Walaupun kalian punya Karakter Geko S Yang karakter mahal-mahal Tapi upgrade nya gak benar Menurut saya sih Tetap lemah Jadi kalian itu harus bisa dibilang Upgrade nya itu loh Yang dimentokkan gitu Jadi saya gitu loh Nah jadi untuk saya yang pake Ini semuanya Yang di dalam pertarungan Tapi ya semuanya Jangan juga ya Menyamakan sama saya Itu sesuaikan kalian aja Saya bisa pake chopper Bisa saya pake usop Ya semuanya itu ya Tergantung Gimana kalian suka Dan ponomasinya Ya terserah kalian Karena untuk meta Di Sunni Rabbit Menurut saya itu Gak ada yang kayak Sunni Pirates Gak bukannya saya Menyamakan sama Sunni Pirates Kan kalo Sunni Pirates itu Kadang kalo metanya Hampir semua orangnya itu Karakternya gitu-gitu juga kan Mirip Kalo Sunni Rabbit nya Menurut saya sih Agak berbeda Karena apa Karena sebagian Karakternya itu Beda sama yang lain Karena yang sangat Memintuhkan itu Juga upgradeannya Aduh kalah kita Gak kuat lagi Upgradeannya Dah lemah Kita sedang mentok Nah kita Masih bilang dua nih Kita selesaikan Kita pake Usop Karena apa Kalian bisa liat nih Volusi saya ini Cuman masih biru-biru Masih ampas Makanya terusnya Nanti mau upgrade-upgrade dulu Walaupun saya bisa dibilang Punya karakternya bagus Seperti S Cuman kalo Masih biru gini kan Bisa dibilang Gak terlalu berguna Oh S ulti Aduh Sekarat Ini saya gak pake Depan sih Nanti setelah ini Kita ganti sama Chopper aja Nih saya usopnya Kita coba Kasih depan Ini kan Kita masih bintang dua Kalo begitu kita coba nih Formasi depannya itu Kita kasih Si Chopper Oke Mari kita coba Dikurung ke belakang Disikat Langsung dibikin ko Maju Kita kasih chopper Doom Boom Itulah chopper dia Menghantak-hantak Ini kita ulti S Nah Ya begitulah Formasinya Kita coba-coba Saja yang cocok Ternyata Kalo saya pake Si usop Formasi depan Saya itu cepet hancur Jadi ya Saya harus pake Karakter depan Entah pake kuma Kalo pake kuma Saya masih jelek Kumanya Makanya itu Kalo aja kan kumanya itu Sudah bisa jadi Di favoritnya Saya pake kuma juga Cuma ini aja Masih belum selesai Saya mau upgrade Geko sama S dulu Baru yang lain sisanya Boom Oke dikandalkan ke belakang S lagi ulti Boom Bisa Bintang tiga nih Tuh Pokoknya kalo bintang tiga itu Yang pasti semuanya Gak ko Harus hidup semua Menang dengan Perfect Perfect Kita lihat datanya Saya nebak sih Luffy Karena Luffy ini Sudah sakit Oke kan Benar saya Avalusin juga Sudah empat Oke jadi video Untuk Tear listnya Sampai sini saja Jadi terima kasih Kalo kalian ada pertanyaan Silahkan komen saja Sampai jumpa lagi Di next time Dan juga kalo kalian mau Dan nonton sendiri Di deskripsi Terima kasih